Intro Selamat malam Pemirsa DPRDK Jakarta baru saja menggelar rapat paripurna pengunduran diri wakil gubernurnya Sandiaga Uno. Siapa yang nantinya akan menjadi pengganti Sandiaga Uno sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Tarik menarik antara partai pengusung pun masih terjadi meskipun beberapa nama sudah mulai mengerucut. Sandiaga Uno dianggap sebagai wakil gubernur serbabisa mulai lihai dalam politik. Ia juga memiliki manajerial skill yang mumpuni karena memang latar belakangnya adalah sebagai pengusaha yang sangat sukses. Siapa bisa menggantikan Sandiaga Uno? Kami akan membaca di Talk to iNews bersama saya Anissa Dasuki. Dan Pemirsa sebelum kita mulai perbincangan kami akan memberikan kepada Anda sejumlah informasi yang telah dirangkum oleh tim kami. Di antaranya adalah masih nekat mangkal sembarangan di atas rotoar dan bahu jalan. Puluhan pengemudi ojek online dirazia petugas suku dinas perhubungan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin siang tadi. Informasi ini telah kami rangkum bersama informasi lainnya dalam berita pilihan. Inilah sanksi yang diberikan petugas suduin perhubungan kepada pengendara ojek online yang masih nekat mangkal di atas rotoar dan bahu jalan. Seorang pengendara ojek online harus push up karena menolak untuk ditertibkan. Meski sadar telah menyalahi aturan, namun pengemudi ojek online mengaku sudah terbiasa mangkal di lokasi tersebut. Razia dilanjutkan dengan mengitari kawasan Pasar Tanah Abang. Petugas pun mengangkut puluhan sepeda motor milik pengunjung yang kedapatan parkir di atas rotoar. Pemulangan jemaah haji di bandara King Abdul Aziz Jeddah diwarnai razia dan pembongkaran barang bawaan oleh petugas bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Saat di razia, masih banyak jemaah haji yang membawa barang tidak perlu dan melampaui batas barang bawaan. Barang-barang jemaah akhirnya berserakan di lantai. Barang-barang ini nanti akan disisir petugas haji untuk mencari benda berharga yang tercecet. Total hari ini jemaah haji yang pulang ke tanah air adalah 15 kloter atau 6.000 jemaah. Mereka dihimbau tidak membawa barang berlebihan karena akan diransi petugas. Beralih ke informasi pertandingan ASEAN Games 2018. Perolehan medali emas kali ini diraih oleh duet pesilat Iola Primadonna Jampil, Hendy yang tampil di nomor seni ganda putra. Kombinasi Iola Hendy meraih total poin 580. Keduanya melakukan berbagai variasi gerakan silat tangan kosong dan memakai senjata yang memukau para juri sehingga meraih poin tertinggi. Tim Liputan, AINews, melaporkan. Nah pemeriksa informasi selanjutnya terkait peralatan event olahraga terbesar di Asia yaitu ASEAN Games 2018 yang tengah dilaksanakan di Indonesia. Malam hari ini cabang olahraga atletik akan bertanding. Dan untuk mengatakan informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan kami Fena Malinda. Yang berada di Stadion Glora Bung Karno, Jakarta. Fena sejauh ini sudah mulai kah pertandingan atletik yang digelar di Asia yaitu ASEAN Games 2019? Saat ini di Stadion Utama Glora Bung Karno atau tempatnya venue untuk gelaran cabang olahraga atletik. ASEAN Games 2018 sudah mulai dipenuhi atau dibatadi oleh para supporter Indonesia khususnya. Dan tadi kami juga sempat melihat mereka juga sempat terburu-buru karena ingin segera menyaksikan para atlet merah putih kita. Dan hari ini Anissa ada sekitar 4 nomor pada cabang olahraga atletik. Di antaranya yang dipertandingkan adalah lempar lembing putra, lompat jauh putri, 3.000 meter, lari halang rintang, putra dan juga putri. Namun di sini ada salah satu atlet yang cukup menonjol yang tentunya sudah tidak sabar para supporter menyaksikan aksinya yakni Maria Londa yang akan turun di nomor lompat jauh putri. Dan Maria Londa ini memang dipredisikan atau ditakitkan dapat menyumbangkan medali emas untuk kontingen Indonesia. Jika kita melihat track record dari Maria Londa, sebelumnya Maria Londa ini memperoleh emas pada SEA Games tahun 2013 dan juga 2015 pada nomor lompat jauh. Dan tidak hanya itu juga, Maria Londa ini juga spesialis atlet dari nomor lompat jangkit. Namun pada SEAN Games kali ini ia diturunkan pada nomor lompat jauh. Selain itu ia juga meraih emas pada SEAN Games INSEON pada 2014 lalu. Dan kami akan terus memantau bagaimana aksi dari Maria Londa untuk bisa menyumbangkan emas bagi Indonesia. Anissa. Baik, terima kasih Fena Malinda melaporkan langsung dari Gelora Bungkarno, Jakarta. Semoga atletik bisa menjadi salah satu cabang olahraga yang menyumbangkan pundi-pundi emas bagi kontingen Indonesia. Dan kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Sandiaga Uno. Pada siang hari tadi DPRD DKI Jakarta resmi menggelar paripurna terkait pengunduran diri Sandiaga Uno yang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden untuk berlaga di Pilpres 2019 nanti. Nantinya siapa yang akan menjadi pengganti Sandiaga Uno akan diusung oleh partai pengusung yaitu Gerindra dan PKS yang nantinya akan dibawa ke DPRD DKI Jakarta untuk dipilih. Siapa yang patah mengandikan Sandiaga Uno? Kita akan membahas dalam Talk Toine News malam hari ini. Kesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka dengan ini saya, Sandiaga Salahuddin Uno, menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta masa jabatan 2017-2020. Bursa pengganti Sandiaga Uno mulai ramai diperbincangkan. Setelah Sandiaga mendaftarkan diri ke KPU sebagai cowok pres, warga Jakarta siap-siap kehilangan sosok Sandi sebagai Wakil Gubernur DKI. Yang berbeda, mekanisme pemilihan calon pengganti pun berubah dari sebelumnya. Sesuai Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 Pasal 174 Ayat 2 menyebutkan, Partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan dua pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih. Sehingga, Gubernur yang sedang menjabat tentunya tak bisa lagi langsung menunjuk pengganti wakilnya sendiri setelah wakil sebelumnya mengundurkan diri. Warga Jakarta terus menunggu siapa yang akan mendampingi Anis Baswedan. Yang jelas, masing-masing parpol sudah menyetor nama siapa yang dinilai pekerja keras yang bisa melanjutkan sistem kerja Anis dan Sandiaga sebelumnya. Sejumlah figur calon pengganti sudah mulai bermunculan ke permukaan. Namun, siapa yang pantas gantikan Sandi? Pemirsa, meski tidak ada tengkat waktu, sebaiknya kursi wakil Gubernur DKI Jakarta jangan dibiarkan kosong terlalu lama. Karena masih banyak PR-PR yang masih harus dikerjakan. Di antaranya adalah program OKOC, kemudian DP 0 rupiah, dan lain sebagainya. Sudah dan arah sumber yang hadir malam hari ini di studio Taktu Ainews. Ada Bapak Bestari Barus, Ketua Fraksi Nasdem di DPRDK Jakarta. Selamat malam, Pak Bestari. Selamat malam, Marisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Faran Syahjaya, Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Oce-Oce. Selamat malam, Pak Faran. Malam. Selanjutnya ada Bang Andre Rosiade, Pak Sekjen Pertai Gerindra. Selamat malam. Saya ke Bang Andre terlebih dahulu. Bang Andre, katanya pertemuan antara PKS, Gerindra, dan juga Anies akan dilaksanakan setelah Idul Adha, katanya. Ini udah tiga hari, empat hari setelah Idul Adha. Bagaimana hasilnya? Apakah sudah dilaksanakan? Yang pertama kan masa idahnya belum selesai. Masa idahnya belum selesai. Karena kan sampai sekarang, baru hari ini Bang Sandi diberikan kesempatan pidato mengumumkan pemberhentian beliau di DPR, di DKI. Lalu ada mekanisme nanti ada surat keputusan presiden ya, Kepres, yang menyatakan Bang Sandi berhenti jadi wakil gubernur. Jadi saya rasa proses masih panjang. Lalu yang kedua, ini kan domennya Gerindra dan PKS bersama-sama nantinya. Saya rasa ya tunggu saja. Kita tidak usah terlalu terburu-buru. Kita ikuti prosedur yang ada. Tunggu dulu Kepresnya, masa idahnya selesai. Kira-kira masa idahnya berapa lama nih Bang? Kita tunggu Kepresnya. Surat keputusan resmi dari Presiden untuk memerhentikan Bang Sandi. Pasti nanti di saat yang pas, Partai Gerindra, Pimpinan Gerindra, Ketua Umum kami, Pak Prabowo, dan juga Presiden PKS Paso Ibu Liman akan bicara, berdiskusi, dan juga mungkin meminta masukan Mas Anies siapa calon yang paling pas, menampingi Mas Anies, menjalani sisa waktu yang ada. Oke, Bang Antri katanya Pak Prabowo juga sudah menyerahkan kursi wakil gubernur ini katanya nanti akan diisi oleh PKS, benar demikian? Karena secara undang-undang dan azas kepatutan itu sebenarnya itu haknya Partai Gerindra. Karena Bang Sandi berasal dari Partai Gerindra, diusung oleh Partai Gerindra, secara kepatutan dan undang-undang seharusnya penggantinya adalah dari kader Partai Gerindra. Tapi kami kan punya koalisi ya, bahwa pengusung pasangan Anies dan Sandi itu adalah Gerindra dan PKS, tentu kami akan bicarakan bersama-sama dengan mitra koalisi kami, sekutu kami, segajah kami PKS. Sehingga akan ada keputusan yang terbaik ya, untuk masyarakat Jakarta dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga pasangan gubernur dan wakil nanti pengganti bangsaan ini akan bekerja maksimal, melayani Jakarta seperti pesan Pak Prabowo Subianto selama ini. Oke, Pak Bestari Anda termasuk yang kencang tidak setuju kalau misalnya dua-dua calonnya ini dari PKS, katanya menyalahi undang-undang. Ya, begini bukan masalah setuju atau tidak setuju, tentu untuk keabsahan maka patutlah kita taat dan patuh kepada peraturan undang-undangan. Sebagaimana tadi di awal sudah disampaikan, bahwa kami pun tidak dapat campur terlalu dalam, sebetulnya di dalam pencalonan atau pengusulan calon dari partai pengusung. Namun memang yang kita lihat adalah, jangan sampai nanti kekosongan ini terlalu lama diakibatkan hanya karena ketidakpatuhan kedua belah pihak dalam hal ini adalah Gerindra dan PKS terhadap ketentuan perundang-undangan. Itu saja, kita sebagai masyarakat, wakil masyarakat tidak ingin ada kekosongan jabatan yang terlalu lama, apalagi jabatan itu adalah jabatan wakil gubernur. Itu sangat penting sekali, gitu. Nah, kami sekedar mengingatkan bahwa mari kita sama-sama patuh dan taat kepada perundang-undangan itu. Sehingga paripurna nanti tidak perlu diulang berkali-kali, gitu. Hanya karena apa yang disaratkan oleh undang-undang ini belum terpenuhi, gitu. Memang undang-undang apa, Pak, yang katanya disinyalir takutnya tidak ditaati oleh? Kan begini, ada syarat dari perundangan kita, apabila terjadi kekosongan karena berhenti dan sebagainya, maka partai pengusung harus, ya, ini wajib mengusulkan dua nama. Tapi dua-duanya tidak boleh dari partai yang sama? Masalah dia mau dari partai yang sama atau tidak, asal kedua-duanya ini bisa bersepakat siapa yang nama dua orang itu, ini sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi kan pada hari ini kan yang terpublis, ya, baik dari media sosial maupun dari televisi dan kemudian pernyataan para elit-elit partai pengusung Anies dan Sandi, terlihat ada kegagalan komunikasi. Saya ke Bang Andre, benar Bang ada kegagalan komunikasi, Bang. Jadi, ini kan domain, wawenang itu ada di Ketua Umum, merangkap Ketua Dewan Pembina kami Pak Prabowo Subianto. Insya Allah, Pak Prabowo dalam waktunya, setelah masa idah selesai, akan segera bersikap memutuskan siapa calon wakil gubernur definitif yang akan diusulkan mengganti Bang Sandi. Saya rasa kita memang tidak perlu berpolemik di media, kemarin Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindas sudah mengimbau kepada seluruh kader untuk menahan diri dalam polemik siapa yang jadi wakil gubernur. Katanya kan ada sanksi yang ribut-ribut soal wakil gubernur. Ini kan himbauan ya, supaya kondisi kondusif, tidak perlu berpolemik, karena wawenang itu ada di Pak Prabowo yang akan menentukan siapa. Saya rasa kita tunggu saja keputusan Pak Prabowo, dan jelas tentu sesuai dengan asas kepatutan dan undang-undang, partai pengusungnya kan Gerindra dan PKS. Pasti akan dibicarakan oleh partner berdua ini. Oke, melihat dari asas kepatutan, ada pula harapan-harapan masyarakat, karena memang Sandiaga Uno ini dikenal sebagai wakil gubernur yang banyak inovasinya, terutama di bidang untuk menyukseskan usaha kecil dan lain sebagainya melalui program OKOC. Saya tanya langsung ke Pak Farhan, Pak Farhan sejauh ini sepeninggal Sandiaga Uno, OKOC gimana nih Pak? Oke, kalau kita melihat statistik, angkanya tetap bagus. Jadi pada saat Pak Sandi meninggalkan, ataupun meninggalkan posisinya, angkanya itu yang mendaftar itu Rp44.000. Per hari ini tadi pagi saya lihat hampir Rp50.000. Jadi dari segi antusiasme, dari segi keingin tahuan masyarakat, terutama sekarang skalanya sudah nasional, jadi masyarakat nasional ini masyarakat Indonesia, banyak yang ingin tahu apa sih OKOC, manfaatnya apa untuk mereka. Memang bisa dibilang masih prematuk. Seperti dengan Sandiaga Uno, nanti sentuhannya akan beda nggak kalau misalnya diganti orangnya? Pertama, program sendiri sebenarnya sudah menjadi program resmi pemerintah provinsi DKI. Kita sudah punya in-groupnya, kita sudah masukkan ke RPJMD. Yang menjalankan pun sekarang pun ada namanya 9 SKPD. Tentu saja saya selalu bilang, kita ini kehilangan sosok. Sosok itu maksudnya apa? Kehilangan maskot dalam tanda kutip mungkin. Iya, saya bilangnya maskot. Maksudnya apa? Setiap kali ada acara, kalau ada tema OKOC, ada atau misalnya tanpa Bang Sani itu beda sekali. Kalau ada Bang Sani, saya manggil beliau Bang Sani itu, aduh, kame banget belum. Ibu-ibu itu kayaknya gimana gitu. Oke, nanti dari Mas Paran sendiri saya penasaran. Sosok seperti apa sih yang diharapkan untuk mengadikan Sadiaaga Uno? Namun kita harus jadat terlebih dahulu dan nanti akan bergabung bersama kami. Melalui satelit akan ada Bapak Sumarsono, Dirjen Odda dari Kemendagri yang akan bergabung bersama kami dari Mangasar, Sulawesi Selatan. Namun saya jadat berikut. Iya, dia. Sampai jumpa.